Rizky Bilar tidak memenuhi panggilan polisi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilaporkan Lesti Kejora. Ia diwakili oleh sang pengacara, ADR Pilmanurung. AD membantah Rizky Bilar membanting istri. Lantas, apa yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora hingga alami pergeseran leher? Melalui kuasa hukumnya, Rizky Bilar membantah bahwa dirinya membanting Lesti Kejora hingga mengalami luka lebam. Bilar hanya melakukan upaya pertahanan diri ketika dirinya dan Lesti berada dalam kondisi emosi. Yang jelas Rizky tidak ada membanting-banting enggak ada itu enggak benar, kata kuasa hukum Rizky Bilar, ADR Pilmanurung di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Sehingga kejadian tersebut bukanlah Rizky Bilar yang membanting istrinya, namun menurut ADR hanya ketidak sengajaan yang terjadi sehingga Lesti terbanting. Jadi begini, sebenarnya kalau kata-kata dibanting-banting itu tidak benar, itu tidak benar, dibanting-banting itu berkali-kali. Eh, apa yang dilakui? Sebenarnya itu dia menepis ketika dia ke kamar mandi, mau ke kamar mandi, Lesti ngejar, 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 narik, ditepis begini, itu dia terkejar. Terus saya juga mau tanyakan ke Dedek, ke Lesti maksudnya, Lesti bilang ya bukan lagi banting, tapi kebanting. Oke, kebanting ini dalam konteks dia terjatuh oleh tarikan bilar atau seperti apa? Bukan tarikan bilar, dia narik bilar. SD itu narik bilar. Ya, SD itu narik bilar. Kalungnya, saya putus. Itu bilar menepis. Terbantinglah, kebantinglah, kejatuhlah ke kamar mandi. Oke, tapi dalam surat LPE sendiri ada keterangan ngebanting, Bang. Artinya ini berlebihan, maksudnya Bang, ini berlebihan atau gimana Bang? Jadi maka saya bilang, ini kita makanya harus, nantilah harus ada pemeriksaan sebenarnya, SD-API dulu. Lesti mengatakan, bukan dibanting, kebanting, mungkin dia salah ketik. Oh, mencikik sendiri, Bang. Mencikiknya gimana? Mereka menyuapin, yang menyuapin istrinya, bagaimana mereka sama istri. Dan mereka enggak ada masalah sebenarnya, hanya dibesarkan-besarkan saja. Bang, kalau ada masalah, kita akan menunggu ya, Bang. Kita akan main-main, Bang. Nah, jadi selanjutnya, begini ya. Diam-diam. Waktu sudah selesai mereka, sudah damai, sudah selesai. Tunggu, let's just pergi. Ini kami duga, ada pihak ketiga yang mengempori. Kita akan dilaporkan saja, supaya gerak, ini anak seperti itu. Kedugaan kami, kenapa saya bilang? Dugaannya ke siapa, Bang? Dugaannya ke siapa, Bang? Dugaannya. Dugaannya.